Assalamualaikum teman-teman cerita untung Sehingga yang rajin menabung biar gak buntung dan selalu untung Yuk kita nonton cerita untung semupun sedang berlangsung dan masih bersambung Ayo, ada yang masih ingat gak sama artis sekaligus presenter di era 90an Yang namanya juga panjang banget Yang terkenal dengan jargon Aduh pusing Pegi melatih sukma Nah, dikenal dari senetron Gerhana Kali ini cerita untung sekedatangan beliau nih teman-teman Dan akan berbagi cerita perjalanan karir sampai perjalanan hijrah beliau Masya Allah Wanita yang dikenal pernah menjadi pembalap dan lulusan terbaik sekolah pembuatan hamar ini Akan membagi kisahnya dalam menjemput hidayah Dan kabarnya saat ini beliau sudah berdakwah ke 21 buah Masya Allah Penasaran? Bagaimana beliau bisa melawan rasa sakitnya? Dan seperti apa perjalanan hijrah beliau? Yuk kita sama-sama buka bareng cerita Pegi Melatih Sukma Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe Dan jika video kali ini bermanfaat Jangan lupa di-share juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di Buk Beruntung Masya Allah Ya Dan tamu kita tentunya juga teman-teman adalah seorang yang menginspirasi setiap episode-nya kita yang akan berikan kepada teman-teman semuanya Kali ini, waduh ini luar biasa ya Karena kalau sepak terjang di dunia keartisan itu sudah di atas Aduh, Masya Allah ya Sebelum kita sudah ada duluan Di pertelepisan Indonesia ya Dan beliau juga sudah terjun di dunia entertainment ini semenjak umur 15 tahun Benar Itu aku lagi ngapain ya? 15 tahun itu Iya, jadi terasa memang sudah tua ya Langsung kita ketemu dengan Teh Peggy Melatih Suma Assalamualaikum Teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Seneng akhirnya main ke tempat Ari sama Femi Alhamdulillah, kita yang seneng beruntung banget Mimipipi Hahaha Kita yang beruntung Teh didatangin Masya Allah Alhamdulillah Dan, ini yang menarik tentunya juga teman-teman ini mungkin kita bahas dari Teh Peggy namanya Kemudian jadi Khadijah Khadijah Masya Allah Masya Allah Nah ini tentunya juga nanti kita akan urut sampai sana Tapi di awal dulu nih Teh Peggy awalnya nih Langsung ke dunia entertainment nih Itu siapa yang ngajak? Apa yang mengecita-cita atau gimana? Apa ya? Awalnya udah Hahaha Jadi sebetulnya Siri Teh itu kan datang bukan dari keluarga yang Sosial ekonominya tinggi lah ya Jadi relatif kami keluarga yang amat sangat sederhana gitu Jadi Orang tua tuh dari kecil mementingkan yang namanya pendidikan Karena mereka merasa ya itulah yang mereka bisa kasih gitu ya Sama anak-anaknya Sebagai modal Nanti untuk anak-anaknya juga survive gitu ya Di tengah-tengah kehidupan rimba raya dunia begitu Nah kalau mama dulu memang Fokus sekali gitu Di urusan agama Oh Justru ya Dari dulu ya Dari dulu sebetulnya Ya dari sejak kita kecil lah Ya kaderallahnya kan Mama memang Yang keturunan Arab kan Oh iya Oh iya Atta Mimi Dari mama Tapi kalau ayah Sunda asli Nah dari garis ayah Ya tentu keduanya mementingkan urusan agama ya Tapi ayah betul-betul menekankan urusan pendidikan formalnya gitu Jadi singkat katanya lagi diantara aktiviti teteh waktu kecil itu Selain tentu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Seperti ada guru mengaji Terus ikut cerdas cermat islami Lomba apa Tilawatil Quran Waktu kecil itu begitu Oh dari dulu itu sudah dibutin terus ya Tapi habis itu melang-lang buana kan di tengah-tengah perjalanan Astaghfirullahaladzim Ibrohnya sih ini sambil langsung loncat ya Ibrohnya ya bagi keluarga-keluarga muda Yang masih juga punya anak-anak Yang kecil ya usia-usia keemasan itu Ya harus fight deh buat menanamkan ya nilai-nilai ketahudian Agama keislaman Quran Karena ya Al-Quran itu Allah turunkan sebagai huda ya Allah turunkan sebagai shifa Allah turunkan sebagai nur Jadi kalau kita betul-betul pernah secara serius menanamkannya kepada anak-anak kita Ya itu kan kalam Allah ya Gak akan hilang alirannya begitu Walaupun dalam proses perjalanan hidup manusia tersebut Semisal tentu saja Allah datangkan ujian ya Naik dan turun Jalannya belok dulu dan seterusnya Tapi kalau memang Kalam Allah itu pernah ditanamkan Berarti kan ada Di dalam Di dalam Terpendam ya Iya Singkat kata sih seperti itu Nah kemudian kembali lagi Jadi banyak aktiviti dari kecil itu Yang sifatnya ekstra kurikuler juga Nah salah satunya yang berkait dengan seni Tentunya mana Dari situ sebetulnya pintunya jadi terbuka Karena aktiviti yang terkait dengan seni itu seperti latihan olah vokal ya Terus kemudian latihan ikut kelas-kelas acting Jaman dulu tuh masih kecil Nah dari situ terbuka lagi pintunya Kan dulu kan TV cuma satu Iya Cuman TVRI Iya TVRI aja Jadi kalau misalnya Oh TVRI butuh pemain anak-anak gitu ya Misalnya Maju tuh? Mereka kan pasti cari dari sanggar-sanggar Nah sanggar-sanggar itu kan buat kitanya Itu kan aktiviti yang kayak ekstra kurikuler kan Yang artinya di luar sekolah Formal Jadi yaudah dari kecil nanti ikut gitu ya Ada casting ada ini ada itu Yaudah perjalanannya tuh membawa terus-terus kepada Ya tampil di TV dan seterusnya Sampai kemudian ada TV swasta Untuk yang pertama kalinya RCTI ya? Iya Enggak waktu itu TPI kalo Teteh gak salah TPI dulu atau RCTI dulu sih Lupa deh pokoknya salah satu deh ya RCTI dulu RCTI dulu ya? Oh iya mungkin RCTI Nah waktu RCTI baru mengudara tahun pertama atau tahun kedua aja tuh Teteh Waktu itu Berhasil tuh lolos casting Dan castingnya sama almarhum Om Arifin Senor Masya Allah Om Arifin Senor dulu RCTI? Iya Bikin produksi namanya sebuah pintu sebuah kalbu Terus Jadi kayak Kayak itu sih Zaman dulu kan ada film Huck Stable ya Keluarga Huck Stable Nah itu kayak Bill Cosby ya? Iya Nah itu kayak versi indonesianya Iya Kayak versi indonesianya Nah Teteh jadi salah satu anaknya gitu di Nah itu startnya dari situ Itu 94 deh Atau 93 ya Pokoknya startnya dari situ deh Karir profesionalnya ya Kalo sebelum itu sih Banyaknya casting-casting ya Kayak untuk TVRI Kayak untuk Kemudian dulu juga Dabber Dabber juga? Masih kecil Dabber? Tentuanya kayaknya ya Tentuanya ratus-ratus iklannya Waktu kecil Masih kecil itu? Iya Dabber Jadi VO Dabber Dabber Oh memang Dabber iya Terus kemudian stage ya Karna dulu Ya TV kan cuma satu Ri Karena TV cuma satu Jadi another opportunity-nya itu kan di atas di panggung Nah terus TPEG abis itu kan di awal nih Ini kan perjuangan menitik karir nih masuk dunia entertainment Sampai akhirnya bener-bener jejak Maksudnya kayak Karirnya dan segala macam itu Karir pertama sebagai seorang PG Dari nolnya ya Dari nolnya yang ketika mulai extracurricular itu ya Yang aktivitas seperti itu Sampai dengan bisa disebut Dikenal gitu lah ya di industri Mungkin 10 tahunan Kejalanannya aja 10 tahun ya Misalnya gini ya Kalo gak salah kan Teteh waktu kecil itu Mulai aktivitas-aktivitas seperti itu Mungkin usia 7 atau 8 tahun Yang kayak suka jadi pohon Dan segala rupa itu 17-an pasti ada pokoknya ya Iya Iya lah Kalo udah gini kan emang Kepengen aja gitu kan Dan selalu terlibat dimanapun ya Dan bukan karena dibayar Anak-anak dulu kan Kepengen aja gitu Tapi sih positifnya Ri Setelah terjun profesional di industri ya Perjalanan itu kan memupuk ya Memupuk karakteristik acting itu sendiri Karena kan berangkatnya dari stage ya Punya jam terbang Dilatih di stage performance Sementara stage performance itu Kan gak ada alat Kita betul-betul dilatih suara Dilatih gerak kalo jadi pohon Dan itu pohonnya mesti diem misalnya 1 jam Ya kita mesti betul-betul acting 1 jam jadi pohon Kan gitu ya Kalo misalnya kita Komitmen ya Jadi apa dah Apa sih Ya macem-macem lah gitu Namanya stage performance jaman itu ya Jadi jadi apa aja mau ya Ya mau dong kalo dulu mah Zaman itu kan juga Apa ya kayak teknologinya apa ya Baik untuk TV maupun stage Itu kan juga belum seperti sekarang ya Jadi ya begitulah Kalo pohon misalnya terus Kolam ya Mesti ada suasana airnya apanya Kayak binatang-binatang di kolamnya Ya itu kita pernah jadi kodok misalnya Oh jadi jadi kodok dia tuh ngajak-ngajak terus gitu Stasirullah Pokoknya itu juga Itu masih ada gak apa teman-tanya tuh Engga 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 Nah itu mungkin kan usia 7 atau 8 tahun Kemudian terjun profesionalnya Waktu sama om Arifin itu Sekitar umur 15 deh Atau 16 Kelas 1 SMA pokoknya Di 94 itu Sembilan Sembilan satu Sembilan dua Sembilan dua malah Nah jadi waktu Dari kanak-kanak itu Sampai ke sembilan dua Ke kelas dua SMA Ya lumayan kan Dari umur 8 tahun Sampai umur 16 tahun 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 16 8 tahunan kan Dan 8 tahun itu Betul-betul seperti medan latihan Jadi yang kayak stage performance Yang casting ini Itu segala macam Perjuangan banget lah gitu ya Iya termasuk 8 tahun itu Nah Ini Ri Di 8 tahun waktu Masa anak-anak sampai dengan Lulus SMP Yang betul-betul udah bisa disebut Pekerjaan yang Ya let's say profesionalnya Itu justru di dubbernya Jadi dubber cilik Oh Nah kalau di dubber ciliknya Ya udah terima honor lah gitu Iya Betul Udah terima honor Kemudian juga Ya dari situ tuh bisa ya Kayak beli buku-buku sekolah sendiri Dari situ tuh Dari radio justru ya Macem-macem deh iklannya Pokoknya Macem-macem banget saat itu Wow Makanya jadi suara Terlatih ya Oh iya Oh iya Iya Waktu kecil tuh kadang-kadang Apa Take untuk iklan itu sampai Nangis kan diulang lagi Iya Diulang lagi Gak kayak sekarang Dari dulu tuh Kayaknya gak kayak sekarang Yang digital gitu kan Iya Stop gitu ya Iya Diulang part yang itu aja Enggak Ulang semua Ulang semua Terus keluar dulu Sini duduk dulu sama om Ayo latihan dulu Ya Allah latihannya aja udah panjang Baru Ntar masuk take-nya lagi panjang Udah capek Udah latihan Nangis Aku mau pulang aja deh Kayak gitu-gitu Tapi Nanti begitu sampai rumah Terus mama tanya gitu Ya udah kamu gak usah lagi Gini-gini kan Kamunya kan capek Kan orang tua gak pernah paksa Karena buat mereka itu Betul-betul kayak Ya anaknya harus seneng gitu ya Anaknya harus suka Dan memang anaknya ingin melakukan itu Sehingga Apa ya Jadi proses self development-nya kan Buat si anak Setiap pulang Setiap ditanya Selalu bilangnya Enggak tapi aku gak kapok Aku mau lagi Karena emang suka Iya Beda sih Berlanjut terus Sampai akhirnya Jadi karir profesional Nah dulu tuh inget banget Kalo saya tuh Nonton TPG itu pas Pusing Ya Allah Itu Bimi masih di Palembang Masih Itu apa sih yang pusing itu Emang di Gerhana ya? Iya Gerhana Gerhana Di Jakarta tahun berapa? 2000 Dia termasuk Utusan daerah yang cukup lama Ya Allah Ya Allah Sama SMA Dari kecil sampai SMA Di Palembang Terus ke Jakarta dikawin Iya Makanya Jadi Kito Galo Ya dulu kan 2005 Waktu saya udah di MTV Saya kesan aja Orang tuanya gak tau Soalnya gak nyampe Iya Gak ada Makanya jadi emang gini banget Aduh Jadi inget banget dulu tuh Pas jaman nonton TPG itu Ya itu Yang pusing Gitu kan Jadi jaman dulu tuh kan Jadi Mimi masih di Palembang Tahun berapa itu? 2000 Pokoknya Itu masih di Palembang 2000an itu? Oh iya Iya dong Berarti nontonnya masih di Palembang Masih di Palembang Kalo pas di Jakarta Itu tau berapa emang itu? Gerhana Gerhana kita mulai syutingnya 97 Tuh 97 akhir lah mulai syutingnya Pokoknya itu bareng-bareng Gerhana Terus Apa namanya Millennium Engga itu setelahnya Jadi sebetulnya Gerhana itu Dia kayak jadi Apa sih Lokomotifnya Boomingnya Yang punya tipologi Produksi-produksi Yang dikategorikan Kayak science fiction Gitu lah Punya kekuatan Kekuatan ini kan Oh iya Dan itu sebetulnya Gerhana itu Jadi juga Salah satu lokomotifnya Stripping Ya jadi Waktu Surprise-nya banget Gerhana Di masa itu tuh Kalo teteh gak salah ya Karena TV swasta Udah mulai ada beberapa Jadi itu tingkat kompetisinya Lagi sangat Tinggi-tingginya gitu Rata-rata Produksi sinetron itu Dia gak akan bisa mencapai rating Tertentu yang diharapkan Pada episode satu Sampai episode tiga Gitu Jadi selalu trialnya tuh Tiga episode Nanti kalo tiga episode Di episode ketiga itu Udah keliatan Ada rating yang Mendekati harapan Dia dikasih kesempatan lagi Tiga episode lagi Gitu Oh dulu gitu ya Ya nah kalo misalnya Sampai enam episode ini Ternyata happy Ya maksudnya Akhirnya tercapai gitu Ya udah itu bisa lanjut Sampai tiga belas Kan biasanya per tiga belas episode Makanya jadinya gitu kan Karena tiga Tiga abis itu 6 plus 7 gitu ya 6 plus 7 lagi Kayak gitu Nah Surprisenya waktu itu Gerhana itu Di episode pertama Itu bukan cuma Mencapai ekspektasi Tapi 100% Di atas ekspektasi Jadi misalnya Oh double up Double up Iya double up Jadi tuh surprise banget Sehingga akhirnya Baru di episode satu aja Udah langsung digenjot Episode duanya Wah udah langsung TV udah Episode duanya Mesti gini Mesti gini Mesti gini gitu Nah itu sebetulnya Yang memicu pada saat itu Tim produksi Untuk memikirkan Sesuatu yang memang Di saat itu Out of the box gitu ya Nah itu digarapnya Di karakter Teteh Karena memang pas Before Before main di sinetron itu Walaupun memang Udah main banyak sinetron Macem-macem ya Dari mulai drama Ya komedia Ya macem-macem lah Jadi udah Relatif lebih dikenal Pemain berkarakter gitu ya Pada saat itu Makanya kemudian Di challenge Untuk menggarap si Karakter yang Teteh mainkan itu Sampai akhirnya Ya itu deh episode kedua itu Ya mulailah Pokoknya maraton deh Meeting Nyari ide apa Dirombak total Wah udah deh waktu itu Malah bagus Malah dirombak total Ya? Lagi bagus malah dirombak total Bukan maksudnya Karakteristik Teteh itu Dirombak total Bukan cuma Seadanya gitu Kan waktu itu kan karakternya Dibikinnya kan kayak yang Cerewet Ya yang Overacting apa Tapi Pas kah Betul-betul ratingnya tuh Double up kayak begitu Langsung diminta Pokoknya tuh harus digarap Abis-abisan Akhirnya jadi Wah baju dirombak Jadi hemat pangkal kaya deh Bajunya kan bahannya Makin hemat Makin hemat Hemat Gitu ya Keangginan lah Dimana-mana gitu ya Sekarang gak cukup nih 2 meter aja Mungkin kalau sekarang ini bisa buat 5 baju dulu ya Gitu ya 5 baju dulu ya Gitu ya Gitu ya Ya Allah Arie Arie bikin Teteh Mas Teteh Semoga Allah mengampuni kita semua Amin Justru disini kan Terus binikmah Ya kan Terus binikmah Apa namanya Proses itu Apa Terus dilewatin gitu Mungkin aja temen-temen sekarang ini Yang masih Melewati proses itu Gak pernah ada Kata terlambat untuk kembali kan Pasti dong Iya Allah kan tidak pernah menutup pintu taubat Nah itu dia Nah ketika itu Saat itu Teteh di posisi itu Itu Muncak banget kan Ibaratnya Bumingnya di situ Dulu nama Kalau gak salah Nama Teteh itu panjang banget ya kan Iya Apa teh dulu teh Tunggu ya Tarik nafas dulu Sekarang udah umur Udah umur Udah umur Penggi melati putih dan suci Harum mewangi sepanjang hari Seperti bidadari Tisan dari pelangi Berwarna-warni Mejiku hibinyu Merah jingga kuni nila Biru ungu Membuat iri setiap hati ada di muka bumi ini Karena Peggy cantik berseri-serti Seperti bunga-bungaan Di Taman Bunga Mekarsari Hati-hati Di Taman Bunga Mekarsari Dari Tol Jagorawi Belok kekiri Hati-hati Banyak polisi Kalo ketangkep nanti kepalanya jadi pusing Ayo itu Itu awalnya Panjangnya Itu dia Panjangnya udah kayak Tol Jagorawi Itu dia Itu dia Ya Allah Itu berarti sejak Gerhana tuh? Itu sejak Gerhana Dan itu memang Yang ngarang sendiri Teteh Teteh ngarang sendiri Develop sendiri Dan itu kan namanya memang teratur gitu Karena kalo ga tertip Editor kan sakit kepala dong gitu Bisa tiba-tiba Dia mesti motong disini Nyambung disini Nanti namanya jadi berubah-berubah Nah Jadi nama itu mesti tertip Terus Dan dihafalin sepanjang itu ya Iya Nanti jadi editor catet Dia punya catetan Namanya sepanjang gitu Jadi dia kalo cut disini Nyambungnya disini Dia tau emang namanya begitu terus jadinya gitu Gak-gak Konsisten Konsisten Kalo Teteh sendiri Yang paling pik-pik di antara ini Gerhana nih pik juga nih Angin malam juga pik juga Angin malam ya? Gerhana Angin malam Terus itu Yang berbagi rejeki Berbagi rejeki Oh iya 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 Berbagi rejeki Itu juga Ya produksi-produksi yang itulah ya Yang Sama ini Kabayan Kabayan Tapi sinetron Memang waktu itu gak booming ya Tapi itu Kabayan kedengaran juga Iya tapi itu track ya Karena Kabayanya kan yang sama Mas Didi Petet Jadi itu kan track dari Ya filmnya sampai ke sinetronnya Dari mulai Mita Ya waktu itu Kemudian Almarhum Nike Kemudian Desi Kemudian sinetronnya Teteh Hitengnya Sama Tapi itu sebelum ya Sebelum Gerhana Sebelum Gerhana ya Itu di dunia Keartisan ya Pik Tersebut-sebutnya di atas lah gitu Nah tiba-tiba Teteh Di dunia keartisan dulu Selama Selama di duka Ada gak duka apa gitu Yang pernah Eh Itu enak semua tuh Di dunia keartisan Kata siapa di dunia keartisan Enak semua Cuma Teteh yang wawancara Ari deh Ya misalnya kan Ternyata kan ada beberapa hal yang orang gak tau gitu Bahwa Karena orang kan mikirnya kalau dunia artis kan glamour Terus pasti udah happy-happy Seneng-seneng Nah itu Kita coba lewatin lah Kita pengen tau kalau misalnya di Di kala Di dunia entertainment itu lagi naik-naiknya Sebenarnya perasaan Teteh itu gimana sih? Apakah mengikuti atau gimana tuh? Yang paling dirasakan ya Ketika ada di Posisi puncak Entah Kan masing-masing kita tuh punya Klasifikasi yang disebut puncak gitu ya Istilahnya mungkin Based on Karir kita masing-masing gitu Nah mungkin Kalau Teteh memang pada periode Gerhana Kemudian Sambung Angin Malam Kemudian ada Rezeki Nomplok Yang berbagi Rezeki itu Itu yang Apa Pixi-sen banget Dan tidak pendek ya Karena Gerhana sendiri aja Dia 8 tahunan tuh Iya bener 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 Dia memicu Dia juga menjadi pemicu stripping Karena dari yang seminggu sekali Kemudian dia jadi seminggu 3 kali Kemudian dia jadi seminggu 5 kali Ya itu Abis itu mulai deh Jadi stripping Dia terus jadi tumbuh Stripping dari situ Yang paling terasa sih pasti Kehilangan privacy itu udah pasti ya Kehilangan privacy Merasakan Seperti memang diri kita udah bukan milik kita lagi Publik udah ya Iya udah milik orang banyak Yang Apalagi mungkin pada saat itu Teteh karakteristiknya kan seperti itu ya Di sinetron Jadi karakteristik yang digemari Tapi juga dibenci gitu ya Bikin orang juga gemes Gak suka Tapi juga kangen Pengen lihat gitu ya Misalnya kayak begitu Yang disebut kehilangan privacy itu Bener bener kehilangan privacy Re Karena di periode itu Misalnya ya salah satu contoh Idul Fitri gitu Susah sekali untuk bisa Betul-betul tenang gitu Bersama keluarga Karena apa Dua kali pernah ya Dua kali momen Idul Fitri di masa periode lagi Naik-naik seperti itu Itu malah jadi menimbulkan kerusuhan Sampai harus polisi datang segala macem Karena masyarakat gak bisa dikendalikan Betul-betul di dalam rumah saudara tuh Dikepung oleh Masyarakat yang Berbundang-bundang sampai ribuan kali ya Sampai tembok rumah saudara tuh Hancur, ambruk, pagi ambruk Iya Sampai akhirnya harus polisi datang Terus harus dikeluarkan lewat Jalan yang Beda Beda Terus dibawa Wah udah pokoknya kocer-kacir Itu ngalamin seperti itu Jadi berarti memang Dan Karir itu kerja keras banget Orang lihat kan tinggal nonton aja Iya Yang tadi kakak cerita ya Mereka gak tau ya Dulu kakak ada satu penyakit ya Yang sebelum tadi syuting ngobrol sama Ari ya Yang akhirnya Di 10 tahun terakhir ini Kita baru tau ya Ada penyakit yang bernama autoimun gitu kan Yang sistem imun kita yang Rusak ya Dia bekerjanya Kayak autopilot gitu Dia mustinya gak bekerja Dia tau-tau bekerja gitu Jadi autoimun kan mustinya Sistem imun kita itu membentengi diri kita dari Serangan Kalau ini kebalik Gak ada serangan dia nyerang kan Gak ada nyerang Dia nyerang kita sendiri gitu Nah pemicunya apa Pemicunya ya Misalnya Sistem imun itu kan bekerja Kalau Ada ancaman dari luar Kan gitu Tapi nyerangnya kan mustinya Si ancaman itu kan Jadi misalnya ada virus Ada apa Sistem imun kita bekerja Nyerangnya kan Untuk melawan itu Untuk melawan itu Nah kalau ini Ada ancaman dari luar Sistem imunnya aktif Nyerangnya ke diri kita Jadi double Oh karena gak ada obyeknya Obyeknya malah ke dalam gitu Enggak terkadang mau ada obyeknya Obyeknya ada Obyeknya ada Jadi misalnya Kalau orang autoimun itu Misalkan dia harus Apalagi kalau Kada stadiumnya berat ya Dia misalnya harus jaga Jangan sampai dia Sering flu misalnya Kalau sering flu kan Berarti ada Ada faktor Virus flunya Virus dari luar kan Nah ketika virus itu menyerang Virusnya nyerang Sistem imunnya nyerang kita juga Oh dia kebalik ya Iya Jadi double Jadi musuhnya double dong Sistem imunnya tuh aktif Tapi dia bukan menyerang Si musuh Dia menyerangnya kita Sejak kapan tuh teh? Sebenernya itu dia Sebenernya dari masa aktif Di keartisan itu Udah ada tuh? Udah macem-macem tuh Teteh ngalamin macem-macem ya Mungkin temen-temen dulu juga Apalagi temen-temen makeup deh Temen-temen makeup Temen-temen kostum Itu yang paling tau deh Iya Karena kan Ya tau sendiri kan Maaf-maaf ya Kan dulu pake yang teteh ya Begitu itulah ya Bolong disana-bolong disini Boek disana-boek disini gitu Padahal Nih misalnya ya Kita shooting terus Pake HMI gitu HMI-nya banyak misalnya kayak gitu Kan dia panas sekali ya Nanti Nggak berapa lama itu Melendung-melendung Ini melendung Ini melendung Ini melendung Nah itu kan pasti yang bantuin Ya mau gak mau Orang makeup Orang kostum Pasti Yang dipasin Ya apa Ngebalurin apa Yang gini Emang berasanya panas gitu Tadi kulit Iya Gak tau kenapa gitu ya Misalnya kayak gitu Nah terus kalo kita shooting Di studio-studio TV Tau sendiri Dinginnya kayak apa Apalagi Indosiar Panasalah Dingin salah Sampai sekarang kuat tuh Masih dingin banget Indosiar lu ada kameramannya Kan kira-kira kameranya gini-gini gitu Masih gak sampai sekarang ya Masih dingin Masih dingin banget Iya ya Allah Dinginnya luar biasa deh Gak tau ya Kameranya anti-shock gitu Nah itu kalo shooting disitu misalnya tiap Cut dulu, cut dulu Udah gak kuat nih Udah bukak bengkak Udah itu ya Keluar dulu, keluar dulu Keluar dulu Cari dulu Jadi kalo dia kumatnya karena dingin Mesti cari dulu panas Kalo dia kumatnya karena panas Mesti cari dulu dingin Mesti cari dulu dingin Pokoknya gak keluar kan Apa alergi atau apa gitu Tia? Nah dulu didiagnosanya alergi ya Kemudian dilakukan tes-tes-tes Dan dianggapnya pokoknya semua Semua jenis tes alergi itu Positif Jadi maksudnya Alergi semuanya Alergi semuanya Ya debu iya Ya panas iya Ya dingin iya Ya makanan ini Ya itu ya Koknya semua Nah terus gimana ya hidupku gitu Nah sempat ada momentum Itu harus suntik Tiap hari gak boleh kelewat Selama 6 bulan Gak asal waktu itu ya 6 bulan Ape 3 bulan Pokoknya everyday Gak boleh kelewat Tetek ada dimana Ada yang dikirim ya Misalnya perawat Atau kalo teteknya bisa Tetek dateng gitu Pokoknya gak boleh kelewat Pernah juga Ngalamin ini Nah ini yang sering nih Muka ya Pikirnya dulu tuh jerawat aja gitu Pikirnya Oh ini mungkin jerawat Mungkin karena makeup Tapi kan makeup gak pernah pake punya Orang lain Padahal alat makeup pake sendiri Sponge pake sendiri Semua pake sendiri Jadi sering mukanya itu Infeksi Bukan jerawat sebenernya Akhirnya Jadi dia infeksi Pecah Kemudian jadi nanah Kemudian jadi darah Kemudian jadi koreng Di muka Pada di muka ya Orang kan yang nonton gak tau ya Dan maaf-maaf ya Bapak produser kalo sekarang Dulu kan produser pada gak mau tau dia Mungkin orang cuma lihatnya Oh iya terkenal Oh iya duitnya banyak Oh iya ini udah gak tau Gua menderitanya Kayak apa produser juga gak mau tau Pokoknya lu mesti syuting Mesti tayang Itu kalo gak kuat bisa stres juga tuh Kalo setiap hari begitu Bukan stres lagi Tuntutannya tuntutan harus bagus Sakit luar biasa Jadi waktu dulu Nah dulu kan teteh tuh terkenal tuh Sebagai Madame Wig ya Pake ubi ku itu Oh iya iya Sebenernya diantaranya tuh Buat mengatasi itu Karena kalo udah lagi kumat Dan koreng dimana-mana Dan udah bener-bener gak kuat gitu ya Untuk di makeup Jadi cuma bagian-bagian muka Yang memang gak ada korengnya Gak ada penyakitnya itu Yang gak ada darah nanahnya Itu yang ditutup pake makeup Nah bagian yang kayak gitu Ditutup pake wig Jadi punya bermacam ragam Lemari wig itu segedegaban Oh dengan variasi-variasi Yang gimana Dan nutupin muka Sebenernya tuh itu juga gitu Nah dalam periode yang lagi seperti itu Pasti gak terima jumpa fans Gak terima show gitu ya Oh iya pokoknya yang offline-offline Gak terima bintang tamu Misalnya kayak tayangan TV lain Atau apa kan susah ngaturnya Jadi bener-bener Udah sama yang kita syuting rutin aja Syuting rutin aja Mungkin bisa 2-3 produksi bersamaan gitu ya Kalo ngambil yang lain-lain Kan susah menjelaskannya kan Kondisi begini-begitu Dan waktu itu ya memang adalah Ada dokter khusus ya Yang manganin gitu Kalo udah kayak gitu Mana mahal banget ya kan Kalo sekarang mikir Aduh ya Allah Dapetnya duitnya juga keluar lagi gitu kan Oh kayak gitu Iya luar biasa deh Nah jadi Itu inget juga sih Kejadiannya itu betul-betul lagi Lagi syuting juga di RCTI Live juga Jadi waktu itu saya punya program banyak lah Di RCTI yang di luar sinetronnya ya Pas lagi syuting tuh tiba-tiba Ih kok gak bisa ngeliat gitu Live lagi Gak bisa ngeliat atau cuma blur-blur doang Awalnya blur ya Pas lagi syuting itu Apa ya nama programnya waktu itu Lupa deh pokoknya program Bukan angin malam tuh Bukan Bukan Jadi lagi live-nya program Apa sih satu Indonesia deh Kalo gak salah Pokoknya itu program tuh rame Teteh pengisi tetapnya Tapi kemudian selalu rame gitu Jadi ada musiknya Kemudian ada dialognya Ada talkshownya Ada fragmentnya Ada macem-macem lah gitu Nah di setiap sesinya itu Teteh selalu ada Pindah-pindah Kayak gitu Jadi kan apa Crewnya kan gini Waktu pindah gitu Ini set Kan setnya banyak Jadi kitanya yang pindah set gitu Pindah-pindah Gak keliatan blur Apa sih apa gitu ya Kenapa sih ini Oh ini promter Gak pake promter Teteh jari zaman dulu syuting Gak pake promter Walaupun bisa Gak ada promter ya Gak ada Tapi selalu gak biasa Gak bisa Jadi misalnya kalo Jadi promter tuh bener-bener Cuman kayak guidance Abis ini ngapain gitu aja gitu ya Gak bisa Yang bener-bener full Tipenya justru malah gak bisa Jadi temen-temen tuh udah tau Kalo meeting Kalo apa-kalo apa Pokoknya siapin briefing yang lengkap Buat teteh gitu ya Yang lengkap Baca, pelajarin Ini, ini Udah Jangan suruh liat promter Malah blank Gak bisa Tipenya gitu Jadi mendingan kalo ngasih kode Ya itu orang gitu Jadi misalnya kayak pindah Set Pindah apa Kayak gitu ya Nah saat itu tuh gak keliatan Kenapa ya Kenapa Udah selesai Pokoknya selesai shooting itu Udah selesai live itu Sama temen-temen tuh waktu itu Kayaknya sama temen-temen crew deh Yuk kita makan dulu Makan dulu Nah di tengah makan itu Tiba-tiba Ilang Gak bisa ngeliat Aduh kenapa ya gue gitu Sama sekali Belar gitu Ilang Sakit banget matanya Gak bisa dibuka Masih ada cahaya-caah dong keliatan ya Iya cahaya-caahnya keliatan Tapi mau buka mata tuh udah kesakitan banget Akhirnya selama 2 bulan itu Sebelah mata teteh tuh yang kiri waktu itu Sama sekali gak bisa liat Jadi gak Bener-bener gelas gitu Totally Blind gitu Iya gak bisa melihat Dan diagnosanya Hmm Serangan virus Yang tidak bisa Maksudnya virusnya tuh Belum ada Belum ada Iya gak firm Apa gitu ya Tapi Setiap kali dia diberi antibiotik gitu Dia membelah Membelah maksudnya Jadi maksudnya Malah tambah ini Iya malah tambah Banyak Banyak gitu Jadi ganti lagi Obatnya ganti lagi Sampai akhirnya Masya Allah ya Bener-bener dokternya masih ada ya Karena aduh teteh ini banget deh Sama beliau Orangnya sabar Luar biasa Karena akhirnya dengan mata Mata yang besar itu ternyata isinya darah Oh Allah Oh Allah Jadi matanya tuh Terjadi proenketan yang berlapis-lapis Dan itu Nanah sama darah gitu Dan ternyata karena udah Diberi pengobatan Dengan antibiotik dan segala macem Dia Gak respon gitu ya Bahkan kanannya mulai terancam Oh ikut-ikut ampe kanan Mulai membengkak juga Jadi akhirnya waktu itu diputuskan Kayak konvensional gitu caranya Jadi gak bisa Enggak matanya mesti disobek Jadi yang rapetnya itu Yang karena dia penuh darah semenangan Dia mesti disobek Mesti dikelek Oh itu keluarin Iya Mesti bener-bener dikeluarin Apa tuh Lapis demi lapis Yang pelengkatannya itu Dia mesti dikorek Ibaratnya gitu lah ya Tapi kan itu darah mata ya Mata kan sensitif banget ya Iya luar biasa memang Maka mau-maka lihat dari itu kelar Ya iya dong mau gak mau kan Itu gak bisa Gak bisa dibius total Iya mata dibius mungkin ya Gak bisa jadi Biusnya lokal Kayak gitu aja Jadi sempet mengalami itu Dan alhamdulillahnya sih Bisa lagi lihat Enggak Jadi sampai sekarang Emang mata kiri cuma tinggal 30% Oh Sekarang ini Iya sampai sekarang Sampai sekarang Jadi waktu itu Gak lupa kacamata gitu Gak laruh Gak efek dong Kan namanya udah rusak kan Udah rusak Tapi ketambahan lagi minus Jadi yang dipakein kacamata itu minusnya Sama silindrisnya Tapi kalo Bekas kerusakan matanya Udah gak bisa Udah gak bisa ya Ya Merasakan itu Nah waktu itu gak tahu Apa ya Maksudnya kan kita Belum ngerti apa Penyakitnya tuh apa Gitu Di zaman itu kan gak ada Orang tahu autoimun tuh Iya Iya Tapi setelah Ya terus masa bergulir Berkembang Dan kemudian Ya penelitian ilmiah Apa dan muncullah Jenis itu Ya akhirnya jadi Mengasumsikan yaudah Periode panjang itu Dengan berbagai macam Dalam yang aneh-aneh itu ya Mungkin itu efek dari si Autoimun itu Pernah gini gak teh dulu Merasa kayak Ini kenapa sih saya Kok sakit Sakit dulu gitu Ada Apa kepikiran mungkin dikirim Atau apa gitu Atau apa mungkin Ada apa saya punya salah apa Kenapa sih Apa nanya Apa nanya Ke Allah gitu atau gimana Apa sih yang di responnya saat itu Ketika Kok bertubi-tubi melulu Sakit nih Gitu gitu Sayangnya memang Dan ini juga mungkin ibroh ya Buat kita semuanya Kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengulang-ulangi ya Di dalam Al-Quran Bahwa dunia itu Penuh dengan tipu daya gitu ya Dunia itu melalaikan Jangan membiarkan diri kita menjadi Hamba Allah yang Selalu mengikuti kepada hawa nafsu ya Selalu aja di ayat 23 kan Allah udah menyebut Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya Menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah Maka Allah yang akan menutup matanya Menutup penglihatannya Pendengarannya Hatinya ya Dengan ilmunya Allah Dan siapa yang bisa menolong Kalau sudah begitu Kecuali Allah ta'ala gitu ya Sehingga pada masa itu Memang targeted hidupnya kan jadi Benar-benar duniawi Ya Which is di masa itu Tidak Tidak merasa bahwa itu adalah Kesalahan Nah makanya Masya Allah ya Setelah kita balik lagi ke Quran itu Ya itu dunia itu kan penuh dengan tipu daya ya Surat Khafi ayat ketujuh Allah sudah menyampaikan dunia ini Adalah perhiasan Dan Sengaja Allah buat seperti itu Untuk menguji Mana hamba-hambanya yang Tetap melakukan amalan yang terbaik kepada Allah gitu Di tengah dunia dan segala perhiasan yang memang mengitarinya Ya memang Allah memberikan itu gitu untuk kita Di hadis riwayat muslim juga Nabi SAW Menyampaikan ya Bahwa Allah menjadikan dunia ini Manis dan hijau Allah jadikan itu untuk kalian Karena Allah mau melihat Setelah Allah berikan dunia Bagaimana perilaku kalian kepada Allah gitu ya Jangan lupa kata Nabi Bapak Bana Israel terjatuh Karena ujian harta dan wanita Jadi betul-betul memang Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan itu Ya hanya untuk menguji kan Ibaratnya pengen lihat aja nih Kalau udah punya gini punya gitu Punya gini punya gitu gimana Ingat gak sama Allah gitu kan Bersyukur gak sama Allah Makin bergantung gak sama Allah Nah ya tentu saja Hidup teteh pada masa itu Ya enggak ya Justru makin jauh dari Allah Makin tidak bergantung kepada Allah Bergantungnya kepada eksistensi diri Fokusnya bukan ke saatnya itu ya Fokusnya karya Sehingga ketika mengalami sakit lah Ini, itu, segala macam Yang muncul itu ri bukan Bukan kalau ya Iya maksudnya bukan Tafakkur ya Bukan rumah sabah Bukan bercermin diri Introspeksi bukan Tapi yang muncul itu justru Fighternya Jadi Sisi petarungnya gitu Bahwa aku harus memenangkan ini Dan kenapa aku harus memenangkan ini Karena Carrier itu adalah segala hal Gitu Carrier itu adalah darahku Ya kayak darahku itu adalah Carrierku itu darahku Hidup matiku kayaknya It's my battle gitu ya Itu my battle Jadi aku harus memenangkannya Akhirnya Keakuannya kan menjadi begitu tinggi Merasanya bahwa Diri ini yang fight gitu Diri ini yang berjuang Diri ini yang berjuang Diri ini yang berjuang Kalau sakit ya Myself yang berjuang untuk sembuh Rasanya kan seperti itu Apalagi ya kadar Allah Dengan waktu itu Uang mengalir dari mana-mana Jadi rasanya Oh bisa bayar pengobatan Apa aja dan seterusnya gitu Jadi memang Ada rasa kesombongan juga dong Ya pasti dong Pasti dong Pasti kan Tapi Teteh selama sibuk itu Dengan tight jadwal seperti itu Masih sholat gak Teteh? Waktu itu? Ya blan-blanteng lah Ya blan-blanteng ya Ya blan-blanteng ya Ya berantakan lah pasti Sebenarnya sih pada dasarnya ya Tidak kehilangan ingatan tentang sholat Begitu ya Tidak Kemana-mana juga masih bawa mu kena Gitu ya Tapi ya gimana ya Hidup Jadi kayak bukan ini ya Gak priority kan Gak priority Pada saat itu Nomor satunya ya karir gitu ya Iya nomor satunya kan karir Dan diri ini kan gitu ya Jadi betul-betul Ya bawa mu kena Gak sholat ya gak merasa kenapa-napa Gitu kan Astaghfirullah Gak sholat ya gak merasa kenapa-napa Kemudian juga Ya gak priority lah gitu Kadang-kadang Astaghfirullah Kadang-kadang sholat pun mungkin dilakukan Untuk kepentingan tertentu ya Misalnya Ya gitu deh Iya Nah ini Teteh barusan cerita ya temen-temen ya Bahwa menjadi seorang yang sibuk Dengan uang banyak Jadi Kemudahan rezekinya saat itu Banyak banget Tapi kemudian Yang diambil adalah waktu Waktu Privacy Itu seperti halnya Gak punya waktu Gak punya privacy Kemudian Untuk melakukan hal-hal yang secara pribadi Gak ada Jadi malah justru Hidup Untuk mendapat penilaian dari orang banyak Iya Karena hidupnya di layar kebanyakan kan Itu Sampai terbawa-bawa ke kehidupan pribadi juga Akhirnya Segala yang dilakukan sesuatu ini Harus ada impact ke orangnya Pandangan orang juga Nah Kebanyakan yang sudah pada di Di suasana itu atmosfernya Itu kan Apalagi kalau lama ya Itu kan terbentuk teh Jadi maksudnya sebuah Jadi sebuah pola mindset Yang bener tuh begini Baratnya ya Ya begini udah kehidupan saya Nah kok tiba-tiba Teteh Berhijrah ini kan sesuatu yang Lumayan Lumayan Twisting ya menurut saya Dulu waktu kita Saya juga mulai usaha bikin kantor dulu Ya kita cerita juga gitu Ada Butuh beberapa Apa namanya Ternaga ahli misalnya gitu Gatau juga pernah kerja sama Teteh Teteh juga Proyekan juga nih Maksudnya Kita baru main gini Teteh juga udah main gini Apa yang gak diambil sebenernya Ada-ada semua gitu kan Proyekan main Proyekan main Produksi main Oh main semua nih Gitu Oh ini ada produsi gini nih Yang ambil Proyeknya Teteh Peggy gitu kan Wah mainnya Ya lagi gitu ya Gitu kan Ya Allah Loh tiba-tiba dengar Teteh Peggy Kemudian Apa Berhijrah Gitu Apa namanya udah berubah aja Kita udah Loh Kita gak denger Maksudnya tiba-tiba Teteh Peggy udah Kronologisnya tuh Gimana katanya Orang tau aja tiba-tiba udah jadi Khadijah Iya Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya sih Ada beberapa periode ya Sebelum menuju kepada masa hijrah itu Jadi dari karir yang gemabiar banget di depan layar itu Yang tadi Ari bilang bahwa Apa sih yang Teteh rasa gitu yang hilang dari kehidupan Teteh Ini belum bicara hijrah ya Baru masa yang ketika booming dan luar biasa Itu kan lumayan periodenya mungkin sekitar 10 tahunan lah ya Karena Gerhana aja kan 7-8 tahun dan itu stabil gitu ya Ini kan dunianya udah mulai kombinasi ya Udah mulai kombinasi antara tampil di depan layar Urusan di belakang layar Yang ternyata setelah betul-betul diseriusin di belakang layar Ya banyak komplikasinya juga kan ya Tetep ada ya Tetep dong pasti ya Apalagi dengan tipikal Teteh yang pada saat itu Selalu punya target-target besar gitu ya Di depan layar kah di belakang layar kan karakternya sama kan kayak begitu ya Ya akhirnya sampai di satu titik gitu Sampai di satu titik sebetulnya akhirnya Merasakan Jadi gue ini siapa sih gitu ya Who am I gitu Who am I Terus aku maunya apa Karena ternyata ketika mengerjakan banyak hal di belakang layar Dengan tingkat pekerjaan yang juga akhirnya menjadi begitu Begitu tingginya ya Dan kita kerjain project internasional waktu itu gak cuma satu ya Maksudnya ya macem-macem Kemudian juga Aduh udah deh pokoknya pressure-nya juga tinggi gitu ya Pressure-nya juga sangat tinggi Sampai di satu ketika waktu itu menikah Udah umur 31 atau 32 ya Waktu itu baru menikah Dan singkat kata gak work ya Gak work karena Ya itulah karena Teteh Tahun berapa Teteh? Tahun berapa Teteh? Tahun berapa ya nikah itu Udah sampai lupa loh Bentar dulu 2007 Enggak, 2006 2006 2006 awal 2006 awal ya 2006 awal Ya divorce-nya 2006 awal juga Eh, 2006 2012 awal Oh 6 tahun berapa ya Jadi nikahnya Januari 2006 Divorce-nya Januari Selesai 6 tahun berapa ya Ya Januari 2012 2012 6 tahun 6 tahun Nah, sebenernya mungkin itu ya Jadi awalnya Permikahannya gak work Gak worknya gak ketemu deh Kenapa gak work Pokoknya gak work aja gitu Waktu itu rasanya seperti itu Nah, bersamaan dengan itu Yang lain tiba-tiba jadi gak work gitu ya Yang lain maksudnya? Semua yang Teteh kerjakan di periode itu gitu ya Di periode ketika I felt my marriage udah mulai gak work Udah, udah, udah Perasaannya udah strong banget Aduh nih This is not work gitu ya Ini gak, enggak deh Pokoknya ini gak work deh kayak begini Nah, bersamaan dengan itu Yang lain-lain kok mulai nih Kok my career Jadi Banyak Problems gitu Terus kemudian business Kemudian proyek Kemudian investasi Kemudian Waktu merasa bahwa semuanya gak work Ini itu kok jadi berantakan kayak begini Kenapa? Itu gak ketemu jawabannya Singkat kata sih begitu ya Dua tahun itu Macem-macem Terus aja Berjatuhan Dari mulai ya Urusan rumah tangga Urusan karir Urusan Pekerjaan Urusan proyek Urusan Semuanya lah Termasuk relationship ya Dengan keluarga Karena mungkin Ada hal yang Teteh trying to cover kan Karena urusan rumah tangga Yang waktu itu udah gak work Jadi sama Orang tua Sama keluarga Apa juga Ya juga karena Karena distribusinya kepada pekerjaan Jadi waktu udah bener-bener susah banget deh Istilahnya kayak begitu ya Udah Ri Jadi dua tahun itu Mi Ri Bener-bener yang Mempertanyakan kembali ya Kepada diri ini Nah ibrohnya sebetulnya Ini ngobrolnya ngobrol santai kan Kalau sama Ari Sama Bumi Kembali lagi ya Ibrohnya jadi balik nih Ke masa waktu kecil Karena during During the period of my career Kehidupan yang seperti itu Yang teteh rasa tuh Ada satu yang gak pernah berubah ya Itu adalah orang tua ya Orang tua tuh gak pernah berubah Memperlakukan teteh Even though Teteh itu Karirnya lagi meledak Even though Teteh masih Anak yang biasa-biasa aja Even though kemudian Maaf-maaf Hartanya begitu banyaknya Apa Gak pernah ada perubahan Mereka selalu Treat yang sama Artinya Cara mereka mengingatkan tentang ibadah Even though Tetehnya juga gak mau dengar ya Masuk telinga kiri Keluar telinga kiri Gak nyangkut kan Gak nyangkut kan Gak nyangkut kan Tapi itu yang teteh rasa ya Mereka utamanya ibu ya Utamanya mama gitu ya Yang betul-betul Tetap gak berubah Gak yang Maaf-maaf ya Anakku jadi artis Udah terkenal Terus kemudian ibunya juga jadi Misalnya heboh Gimana gitu ya Bener-bener deh Memperlakukannya tuh sama ya Kerasnya soal ibadah Soal apa Walaupun dia juga tahu Gak dijalani Walaupun dia juga tahu Maaf-maaf anaknya Dunianya udah hancur-hancuran gitu ya Udah Dunia malam lah Udah apa lah Udah segala macam Udah Iya Akhirnya Teteh jadi bertanya waktu itu Aku sebetulnya Mau apa ya Kalau Kalau waktu Berapa tahun sebelumnya Pernah ada pertanyaan Who am I Gitu Nah akhirnya sampai di satu titik What do I want Gitu Apa sih yang gue mau Gitu 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 Nah singkat kata Akhirnya sampai lah di satu titik Kembali kepada memori-memori Yang ditanamkan sama orang tua Iya Jadi kayak ada perasaan rindu ya Ada perasaan kayak ada yang manggil gitu Iya Nah yang manggil itu rasanya ayat-ayat Allah gitu Yang terasa itu Panggilannya itu adalah ayat-ayat Allah Jadi seperti terbawa lagi masa kecil yang Ya masa kecil teteh kan juga sibuk ya Karena dijadikan anak yang harus punya banyak activity sebagai modal gitu Jadi ya udah deh Nyerah lah Terserah nggak tahu Terserah Nah itu nyerah Udah terserah Allah Gitu Kita mau deh kata itu ya Terserah Allah Akhirnya Ya Allah Dengan seluruh keadaan yang rupa-rupa itu Dengan segala penyakit yang pernah dialami Kondisi karir yang begini begitu Terbayang deh tuh semuanya ya Terbayang stage-stage di London itu Terbayang deh berbagai macam program di Jerman, di Amerika dengan ini Nah udah segala macam gitu ya Sampai bingung sendiri Ini mau apa sih sebenernya ya Mau apa gitu Apa sih yang dikejar apa gitu Iya Kok at the end Dengan semua perjalanan yang sepanjang itu Kok muaranya malah berantakan semua gitu Jadi Itu belum pernah teteh alamin Dalam hidup teteh yang sekian puluh tahun Kalau hasilnya hijro itu kan 2000 Awalnya di 2012 ya prosesnya Tapi Mulai lepas landasnya 2013 Mulai benar-benar belajar lagi apa segala macam itu Betul-betul 2014 2014 Ini Jadi Dari sepanjang cerita mati tadi itu Seolah-olah Teteh dulu Ngeraih itu semua yang udah di Yang udah dicapai itu kan Ngeraihnya dengan sebuah proses yang gimana Dan Nyampe juga tuh Pencapaian-pencapaian itu kan Kemudian Ada apa-apa Ngerasa diri sebagai fighter Dan ngerasa bisa ngelawan itu semua gitu Dan ngerasa pasti ada yang kurang terus ya Bener Ketika ngelawan ternyata Ya gak bisa menang juga gitu Kemudian balikin lagi kan Ya udah Terserah Allah maunya apa Jadi ibaratnya Kita kalau gak melibatkan Allah ternyata ya Gak dapat apa-apa juga Atau justru istidrat malah gitu ya Nah itu sebetulnya yang kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran yang begitu membekas ya buat teteh surah Al-An'am ayat 44 itu ya dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan barang siapa hambanya Allah yang sudah tidak mau lagi menyimak ayat-ayatnya Allah maka sesungguhnya aku buka pintu-pintu kesenangan baginya Oh Jadi Allah itu memberi peringatan kepada kita ya tentu dengan caranya Allah Allah menyampaikan di dalam Al-Quran musibah ya itu kan cara Allah mengingatkan kita Atau gabun ayat sebelah sesungguhnya tidak ada musibah yang terjadi pada seseorang selain atas izin Allah barang siapa menghadapinya dengan iman ya sesungguhnya apabila ia menjaga imannya maka Allah masukkan hidayah kepada hatinya Ini kan berarti Allah mau kasih hidayah mau kasih petunjuk atau mau tambahkan mau kuatkan tapi lewat jalan musibah Al-An'am 44 menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah tidak mau mendengar ya enggak mau lagi nyimak enggak mau aware lagi kepada Quran ya enggak mau nyimaklah kepada tuntunannya Allah dan Rasulnya Allah katakan maka aku buka pintu-pintu kesenangan berarti bukan musibah kan Allah mengingatkannya dengan kesenangan Iya kan kalau mengingatkan musibah iya Allah mengingatkan dengan kesenangan kemudian Allah sampaikan aku buka pintu-pintu kesenangan baginya hingga ia terikat kepada kesenangan itu Ya Allah berarti masih untung ya kalau kita masih diingatkan dengan musibah juga sebenarnya itu tanda cintanya Allah berarti kan Ya musibah itu jalan dari Allah jadi kalau kita diberi musibah dan kemudian makanya Riemi mungkin Ari sama Mimi juga sekarang kan merasakan ya proses tolabul ilmi itu kan sebetulnya yang membuat kita menjadi merasa tenang ya karena kita insya Allah diberitahu oleh Allah lewat kalamnya Allah itu apa sih maksud dari apa yang terjadi ini gitu Kan misalnya kayak musibah ya sebesar apapun musibah yang kita alami kalau kita udah berpegang kuat pada satu ayat aja atau gabun ayat 11 itu maka musibah apapun insya Allah kita akan hadapi dengan alhamdulillah ala kulihah Karena hati kita udah lapang Allah kasih musibah musibah ini terjadi atas izin Allah Allah udah bilang sesungguhnya barang siapa berpegang pada imannya aku masukkan hidayah ke dalam hatinya Jadi ketika kita menghadapi musibah dengan tolabul ilmi itu maka betapa ingin kita menguatkan iman kita karena berharap Allah tambahkan hidayah itu pada kita Tapi kalau kita gak tolabul ilmi ini yang kita rasakan ya gak tolabul ilmi gak mempelajari gak berusaha mencapai hikmahnya Quran gitu ya Karena musibah hanya akan menjadi musibah dance yang kita sebut duniawi gitu kita hanya akan menghadapi musibah itu dalam karakteristiknya sebagai musibah Tapi kita gak bisa merasakan lapis-lapis di balik itu karena yang membuat kita bisa merasakan lapis-lapis di balik itu ya kalamnya Allah Allah kasih tau sama kita gitu ya Nabi SAW ketika beliau menyebutkan apabila seseorang kehilangan manusia lain yang ia cintai Kemudian tiada lain ia menghadapinya dengan sabar dan kemudian ia ridho maka tiada lain Allah pun akan mengganjarnya dengan syurga Masya Allah ya Ini menarik banget ya kalau kita lihat perjalanan TPG dari awal gitu ya meniti karir dari kecil dari kecil diajarin agama terus meniti karir lalu terhanyut Iya Di dalam kegembiraan yang ya itu juga Allah kasih ujian sebenarnya buat kita semua sampai akhirnya sempat terlupakan Sempat akhirnya balik lagi Dan ini luar biasanya TPG ini kan hijrahnya itu bukan untuk diri sendiri kalau aku lihat gitu ya Karena Teteh cari ilmu disini dan Teteh siap untuk apa namanya memberikan diri Teteh itu untuk umat juga gitu Teteh malah mau menshiarkan agama gitu dan itu sesuatu yang bukan yang gampang gitu Dari kita belajar sendiri terus sayarnya siap tuh Sampai orang-orang Ini sekarang depan layar untuk sesuatu yang beda Beda sekali gitu kan Tetap peran posisi itu cuma beda Twisting apa namanya fokus gitu Itu juga kagetnya pas waktu pernah di salah satu masjid gitu tiba-tiba ada ini Ustazah Hadijah gitu kan Siapa terus Ustazah Hadijah tapi disini Peggy melatih sukma Itu yang pertama kali karena kan jujur nggak tahu ya terus sempat beritanya sempat sama sekali nggak ada gitu Masya Allah ini Peggy melatih sukma ampe gitu kan Ini seorang Peggy melatih sukma iya sekarang jadi menshiar agama gitu kan jadi Ustazah Aduh itu kan sesuatu yang hebat banget karena kita tahu Dulu Teteh Peggy ini kan memang berhasil menjadi artis yang luar biasa karena smart gitu ya Alhamdulillah sekarang juga Teteh dengan ilmunya Kalo Teteh ngomong tuh kayak gimana gitu ya Kita rekam terus ya Iya Masya Allah Ini derekam semua tuh Bener Emang tugas yang rekam ya bukan Jadi kalo nggak merekam berarti nggak menjalankan Iya itu maksudnya Jadi maksudnya gini Teteh itu kan akhirnya sampai Kita akhirnya udah udah Dengar ya penjelasan yang luar biasa dari Teteh Peggy mengenai hal itu Nah cuma momennya Di mana akhirnya Aku berhijab Misalnya gitu Itu kapan Dan Teteh ngerasain nggak sih kayak ya kita-kita gitu Kalo mulai awal gitu banyak cobaan gitu apa gimana Ada nggak sih cobaannya gitu Terus rasanya gimana gitu Iya Bismillahirrahmanirrahim Dulu ya ketika sampai di periode fedak gitu ya Dengan semua keterjepitan masalah ina itu ina itu kan Akhirnya yang muncul di memori Jadi there was a moment memang There was a moment yang merasa bahwa Ya udah ini semuanya udah nggak work gitu Udah nggak tau lagi mesti diapain Ketika tiba di momen itu Itu udah melewati fase juga Udah melewati fase fight fight Udah melewati fase I can Udah melewati fase Yang betul-betul keadaan sulit itu udah diterjang Berulang-ulang dan makin diterjang makin hancur Makin diterjang makin hancur gitu ya Jadi akhirnya sampai di kondisi yang ya udah ya itu Terserah Allah Yang muncul adalah memori masa kecil ya Kerinduan kepada ya itu Quran dan seterusnya dan seterusnya Ya Masya Allah ya yang kita mesti sadari Sebetulnya ri Allah itu kan pengasih maha penyayang Allah kan al-wadud ya maha cinta Allah itu al-latif maha lembut Jadi Allah itu punya ya maha cinta Bayangin maha cinta Ari cinta sama Fanny kan Fanny cinta sama Ari Coba bayangkan rasa cinta antara kalian Tapi bayangkan Allah itu maha cinta Nggak kebayang loh sama kita Nggak bisa terengkuh oleh penjabaran akal dan rasa kita Maha cinta Seperti apa itu cintanya Allah sama kita Ya Rasulnya udah Udah nggak bisa dijabar Udah sulit sekali kita menjabarkannya Tapi kita harus mengimaninya Allah itu maha cinta Jadi artinya Seluruh perjalanan kita ini yang manapun Dengan segala tadi kisah ceritanya Begitu Ari juga Fanny juga proses berhijrah dan seterusnya Seluruh perjalanan kita itu datang dari cintanya Allah Kepada kita ya Jadi Kalau kita merasa bahwa kok Tapi dulu kok dibiarin sih sama Allah gitu ya Misalnya kok salah jalan dan seterusnya Allah itu nggak pernah membiarkan Nggak pernah membiarkan Pada Al-A'raf 172 Kan Allah sudah menyampaikan Dari sejak Ruh itu diciptakan Itu sudah diikat sama Allah Semua Ruh Seluruh Ruh Bukan hanya Oh aku orang Islam Ruhku terikat dengan Allah Nggak setiap Ruh yang Allah ciptakan Itu sudah terikat Kan Allah setubi rabbikum Kuala bala sahidna Jadi ikat sama Allah ya Ayo Jawab Betul aku Tuhanmu Ya Allah Engkau adalah Tuhanku Dan Allah menyampaikan Hal itu Allah lakukan Agar di hari akhir nanti Sudah tidak ada lagi yang Menyatakan bahwa Nggak tahu gitu Dengan keterikatannya kepada Allah Jadi semua Ruh itu terikat kepada Allah Artinya Seluruh perjalanan kita yang manapun Dalam kondisi yang apapun Itu datang dari kemahacintaan Allah Dari ikatan kita kepada Allah Kalau Allah kasih kita kesenangan-kesenangan Seperti keberhasilan dalam karir dan seterusnya Allah itu membuka peluang kepada kita Untuk memilih Pada saat peluang itu dibuka oleh Allah Tentang kesenangan dunia gitu ya Allah itu membuka peluang Kalau iya kita memilih kesenangan dunia itu Kita pergunakan nggak kesenangan dunia itu Untuk jalan kita semakin mendekat pada Allah Karena memang Allah menciptakan dunia kan Kan juga untuk kita ya kan Al-Baqarah 30 Memang Allah menjadikan dunia Dan Allah menjadikan manusia Untuk jadi khalifahnya gitu Berarti Allah menciptakan memang untuk kita Tapi kan Allah mau melihat Bagaimana kita kepada Allah gitu Setelah Allah memberikan dunia ini kepada kita Masalahnya adalah Kalau nggak ada Nah dua ya Jadi yang pertama Tolabul ilminya Yang kedua itu ikatan Dengan yang seperti sekarang Ari bangun ya Feni bangun ya Misalnya kayak dengan teman-teman musyawarah gitu Membangun ikatan Dengan kawan-kawan yang memang satu arah dan satu tujuan gitu Dengan kita ya Itu yang akan membuat Rasanya kita nggak sendirian Menempuh perjalanan Kalau soal Susahnya Sulitnya Jatuh bangunnya Itu kalau kita merasa bahwa hijroh itu Suatu perpindahan kepada Keadaan yang baru Mungkin kita akan merasa gitu Akan merasa Sulit Susah Ada kehilangan ini Kehilangan itu Tapi yang kita mesti sadari Allah tidak pernah meninggalkan kita Semua yang terjadi pada kita Datang dari kemahacintaan Allah Susah senangnya kita itu semua peluang Susah itu untuk meluaskan sabar kita Senang itu untuk meluaskan syukur kita Gak pernah ada keadaan Allah meninggalkan kita sama sekali Dan hijroh itu bukan kebaruan Hijroh itu pulang kepada Allah Makanya salah satu buku teteh itu Ya Rabbana aku ingin pulang Hijroh itu pulang Jadi bukan another One Another new step gitu Iya bukan Itu pulang gitu Karena memang pada dasarnya kan kita hamba Allah Ciptaan Allah Ruhnya terikat kepada Allah Jasadnya Al-Mu'minun 14 Allah yang bikin Al-Hajj ayat 5 Allah yang bikin Allah kasih tau bagaimana Allah bikin jasad gitu Jasadnya Buatannya Allah Miliknya Allah Ruhnya terikat kepada Allah Dunia ini Kata Allah Isinya takdir Susah dan senang Dan Allah sudah tulis semuanya di lawa ul-mahfuz Apa Yang membuat kita gak punya ikatan dengan Allah yang mana Gak ada dong Ruh kita terikat dengan Allah Jasad kita semuanya dari detilnya itu Allah yang jadikan takdir kita Yang mengadakannya Meng-create-nya Allah yang menuliskannya di lawa ul-mahfuz Allah Ketika kita selesai dari dunia Yang memerintahkan malaikat mencabut ruh kita siapa? Allah Kan gak ada dong momentum hidup kita yang tidak terikat kepada Allah Yang There is no Allah gitu Kan gak ada Kitanya yang menjauh pergi dari Allah Dengan kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka Yang Allah tidak mau Tapi kan Allah selalu panggil kita Memang ketika Allah menurunkan Al-Quran Dan Allah sebut itu sebagai petunjuk Dan Allah telah menyatakan itu Allah sempurnakan Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dari sejak hari itu Allah gak pernah lagi tinggal kan Gak ada Semua kita di dunia ini sudah ada dalam petunjuk Allah yang sudah Allah sempurnakan Sampai akhir zaman Kitanya yang pergi dari situ gitu Kitanya yang pergi Jadi hijrah itu pulang Maka kuncinya Rik Waktu awal merasa hijrah itu rasanya Maaf ya kehilangan teman-teman Kehilangan dunianya Kehilangan penghasilan dan seterusnya Satu kuncinya Cepat musti tolabul ilmi Musti tolabul ilmi Musti mendekat dengan orang-orang salih Karena mungkin kalau cari kawan lingkungan baru gitu ya Mungkin relatif sulit Tapi kalau namanya guru-guru Orang-orang salih ya Yang memang sudah Allah tetapkan ya Menjadi guru-guru Ada di posisi itu Ya selalu terbuka kan Untuk umat Untuk murid gitu Jadi Balik kepada Al-Quran Harus ada guru Mendekat kepada guru Nanti dari situ insyaallah lingkungannya akan terbentuk Orang-orang yang juga belajar Orang-orang yang juga ingin menuju ke jalan Allah Nah dari situ kekuatan itu akan muncul Termasuk juga Aktivitinya Aktiviti-aktiviti barunya Mungkin Aris sama Fanny kan juga merasakan ya Sebetulnya sama Itu juga yang teteh tempuh Kalau kemudian pintu dakwah itu dibuka oleh Allah Ta'ala Dan kemudian Fanny menyampaikan Teteh memberikan segala daya upaya Terus kita agak gak pernah denger apa Memang itu suatu kesengajaan ya Kesengajaan maksudnya Sama sekali memang ketika dalam proses hijrah Dan kemudian Allah membuka pintu dakwah Memang sama sekali Sama sekali teteh gak mau berhubungan dengan Maaf ya media gitu ya Ya termasuk misalnya ya begini ya Diketemu Ari Sharing cerita lewatin gitu Itu sama sekali enggak Jadi Memang tahun awal hijrah itu betul-betul belajar Berusaha betul-betul cari guru-guru Orang-orang sholih ya Bahkan uzlah menyepikan diri dari keramaian dunia Berapa tahun gitu ya? Ya terus aja berjalan sebetulnya kan sampai hari ini Hanya amanahnya aja yang sudah Allah tambah kan Kalau waktu awal tahun pertama itu ya pasti Ya mungkin satu tahunan itulah betul-betul Kayak musafir pembelajar gitu ya Jadi betul-betul ya mendekat kepada orang-orang sholih gitu ya Duduk mendengarkan apa yang disampaikan orang-orang sholih Ya begitulah menjalankan proses Proses awal ya dari berhijrah Dan ketika kemudian Allah membuka peluang untuk berdakwah artinya Kemudian diajak Untuk sharing Menyampaikan Datang lagi gitu ajakan Dan seterusnya Sempat waktu itu gak berani ya Sempat gak berani rasanya Takut Tapi ada satu guru yang menguatkan Karena Masya Allah beliau sudah tidak ada ya Ustadz Alifin Ilham ya Beliau yang menguatkan Beliau yang menyampaikan Karena beliau tuh mengenal teteh dari teteh usianya 18 tahun Oh itu udah lama ya Iya Ketika beliau juga dulu ustadz yang muda gitu sekali gitu ya Kemudian pernah satu momentum Teteh lupa ya apalah momentumnya Pokoknya kalau gak salah saudaranya beliau Apa temannya saudara teteh atau gimana Pokoknya kita udah saling kenal lama Jadi beliau cukup tahu perjalanannya Dan ketika teteh mulai berkarir Mulai booming apa Beliau pernah mengirimkan pesan Mengingatkan gitu ya Tapi tidak digubris Astagfirullah pernah ngajak gitu Untuk tetap ngaji dan seterusnya Tanpa Allah ku'alam ya Allah menakdirkan Kemudian beliau juga menjadi ulama besar gitu ya Masya Allah ya Dan ya beliau juga Banyak memberikan nasihat Membimbing dan seterusnya Di masa awal berhijrah Rutin juga datang ya Ketempat beliau Nah itu sebetulnya ya dikuatkan juga Jadi tanpa kamu berbicara Ya kata beliau Perubahan yang ada pada kamu saja Itu sudah menjadi dakwah gitu ya Tanpa kamu berbicara Apalagi kalau Allah berikan kemampuan Untuk berbicara gitu Maka kemampuan yang dulu kamu miliki Ya harus kamu pindahkan Untuk agama Allah gitu Yang dilanjutin Dan tadi juga ada guru ya Kiai Yang juga menyampaikan Bukan kamu yang mengatur kehidupan ini Jadi kalau pintu dakwah itu terbuka Itu yang mengatur Allah Yang mengatur itu Allah yang mengatur untuk kamu Jadi jangan kamu mengatur Allah Kalau pintu dakwah itu sudah Allah buka Ya kamu masuk Justru kamu harus berjuang yang terbaik gitu Itu dihadapan Allah Kalau Allah tidak mau kamu ada disitu Pintunya juga tidak akan terbuka Pasti ada pintu lain yang Allah buka gitu ya Ya udah karena disemangati oleh guru-guru ya Belajar terus Kalau nggak ngerti nanya Apa yang mesti disampaikan Karena kan basisnya Ya kita kan basisnya bukan pesantren ya Bukan santri kan Bukan yang merunut dari nol gitu ya Jadi kan mesti dibimbing kan Apa yang disampaikan Apa yang jangan Dan ketika kita menyampaikan Ya sampaikan saja Apa yang memang Kita tahu ya Masya Allah Ya udah jadi Kalau ada sesuatu yang kita sukai Diambil sama Allah Allah perintahkan barang siapa yang menjaga hatinya Ya di dalam hati itu kan ada iman ya Maka Allah akan ganti dengannya lebih baik Masya Allah Jadi kan semua kuncinya kan Petunjuk Allah nya gitu Jadi enak di dalam muslim Oh kehilangan gitu Ya kita cari petunjuk Allah nya Terus kalau kehilangan Allah nyuruhnya apa ya gitu Allah suruhnya jaga hati Berarti waktu kehilangan Jaga hati kita Kan waktu kehilangan sedih Kecewa Nah itu kan ujiannya dari Allah Tapi kan Allah bilang Jaga hati Strong, kuat Gak apa-apa Allah Aku ridho gitu ya Misalnya nih ya Actingnya Pokoknya kita Jaga hati lah sebaik-baiknya Allah bilang Allah akan ganti Dengan yang lebih baik gitu kan Jadi yang kita mesti cari Tapi kan apa nih petunjuk Allah nya Oh kalau di zolimi disakiti Ya Apa Anahal 126 Boleh kita membalas Kalau kita di zolimi disakiti Asal takrannya sama Gak boleh lebih Gak boleh kurang Tapi kemudian Allah bilang Sesungguhnya kalau kamu mau tahu Yang Allah lebih sukai itu Kalau kamu sabar Malah Sesungguhnya itu yang di hadapan Allah terbaik Jadi kan ketika kita merasa di zolimi Insya Allah Yang tadinya marah Gak terima Dasar Pokoknya kayak gitu ya Tapi kalau kita tolak bul ilmi Gue mau ngebalas Ingat Kata Allah Balasnya harus sama Takaran yang gimana ya Gue ngukurnya takaran yang sama Gimana aku mengukur takaran yang sama Tapi kata Allah Allah lebih suka kalau aku sabar Ya udah Lebih mudah sebenarnya Ya kan Jadi ada Kan dengan Quran tuh ada petunjuk ya Ya Masya Allah Karakteristik kita tuh Yang bentuk kan Allah gitu ya Itu sih sebenarnya yang teteh Yang teteh rasakan Jadi kehilangan Kesusahan Yang kita sebut bahkan penderitaan gitu ya Ya bagaikan tuh gak ada Karena ya udah kita merasanya memang Memang Allah taruh kita di tempat ujian kok Terus yang salah kita dong Kalau kita merasa Kok gini kok gitu Yang bodoh kita dong Kan Allah udah kasih tau Memang ini tempatnya ujian Kita pergi Kita lagi masa ujian di sekolah Kita masuk di ruang ujian Terus kita ngerjain soal Terus kita yang bilang Kenapa sih gue ujian gitu ya Lalu sekolah gitu Iya kan jadi kan kita yang salah gitu ya Ya kira-kira begitu Ya kayak ikan di akhir Kok basah gitu Iya memang udah dapetin gitu Iya memang Kan di dalam enda yang nanya Kok gue basah Kok gue basah sih Tapi kan terkadang orang bilang gini Ya lu udah bisa kayak gitu Karena ilmu lu udah bagus banget Ya tetap semuanya proses Dan juga semuanya harus ada ilmunya ya teh ya Iya kadang orang juga mikir Orang tuh kan langsung pengennya instan gitu kan Ya enak Misalnya lu udah hijrah Ya lu udah dapet ilmu Kalau gue kan pasti manusia biasa Padahal semua itu juga ada proses semua ya teh Iya kan kita semuanya juga manusia biasa kan Sampai akhirnya kan gitu ya Gak ada tiba-tiba berubah jadi Avenger gitu Jadi jangan sampai keluar dari kotak-kotak gitu kayak Ya Allah dia udah begini Ya udah begitu Semuanya sama di matahari Dia biasa sama manusianya Iya lah gitu tuh Gue gini tuh ada yang kaya raya Gue nya gini misalnya gitu Ya berarti kan yang salah adalah Apa? Mencet Mencet Tujuan kitanya kemana kan berarti selama ini Iya kan di hadapan Allah kan Gak ada kaya yang gak ada miskin Iya Waktu emang tujuannya Kita emang kepengen kaya aja gitu kan Ibaratnya jatuhnya bukannya Perkejalan Allah gitu kan Waduh Tolak ukur kan jadinya Tolak ukur Tolak ukur Kan tete sempet ada nge-pause gak 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 apa namanya Gak keluar ke permukaan Tapi sebenernya tete juga sempet udah kemana-mana juga gitu kan Sebenernya Sampai kemudian Saat ini pernah ada podcast sama Ust. Fatih Nah cerita mengenai tete juga Ust. Fatih Karim Ust. Fatih Karim Gitu Tete juga katanya Apa namanya Beliau cerita gitu Kalo yang baru pada Apa namanya Belajar minum Atau juga mungkin baru Apa namanya Baru tau benar keras gitu Peh Peggy itu sebenernya Faham itu Tapi tetep Tapi berhijrah gitu Gimana tuh Ya Assalamualaikum Ust. Ya jadi Ya Aris sama Fanny juga tau lah ya Kehidupan Yang gak membiar Dan gak merlap itu Termasuk juga dengan berbagai hal di dalamnya ya Yang Ya untuk dunia yang kita jalani dulu Hal-hal seperti itu Normal lah ya Misalnya minuman dan sebagainya itu gitu Akrab lah dulu ya Ya kan tete pernah ada di dunia yang seperti itu ya Sama seperti kalian juga mungkin Tapi waktu itu tuh Hmm Apa ya Karena Mungkin kebiasaan juga Sehingga Kepingin tau gitu Kepingin Sampai kepingin Bisa ngerti Cara proses Membuat si Minuman Minuman tersebut gitu 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 Karena tipikalnya sekali lagi Dari dulu tuh ya memang Ya fighter gitu ya Ngulik lah ya Ngulik Pengen tauannya tuh besar gitu ya Iya Dan gak cuma pengen tau aja Tapi kayak expert gitu di dalamnya Iya Iya Pengen nguasain Pengen tau selok-beloknya gitu Nah cuman karena Itu kan sifatnya bukan pendidikan formal ya Jadi akhirnya ambilnya kan A course ya Non formal education Ke UK Waktu itu Untuk mempelajari Ya itu Proses pembuatan biar gitu ya Bener-bener dengan A traditional way gitu Untuk Pembuatan tersebut Ya lika-liku selok-beloknya deh Pokoknya ya Termasuk juga Bisnisnya dan seterusnya gitu ya Jadi mempelajari secara keseluruhan Ambil short course Dan Dan itu Jadi lulusan yang terbaik juga Ay Allah Alhamdulillah Tapi itu dia ya Tapi gak apa-apa Corey kan sekolah formalnya juga lulusnya Kumlau terus Makanya aku bilang dari dulu Kita kenal TPG tuh orang yang smart banget Pintar banget Dan memang keingintauannya besar Jadi segala sesuatu Tapi udah dibakar kok sertifikat Oh udah dibakar itu ya Maksudnya ibrohnya Untuk yang baru mulai Gak ada apa-apa juga di sana gitu Maksudnya biar gak langsung Gak usah dikulik-kulik juga Gak usah ya Gak ketemu apa-apa juga gitu Iya jadi Eh Dunia yang seperti itu ya Apalagi minuman dan lain sebagainya ya Gak akan menyelesaikan apapun yang kita kira Penyelesaiannya di situ Kan ada orang misalnya Capek, stress gitu ya Atau misalnya Badannya gak enak atau apa Ah pake itu Enggak, itu gak akan menyelesaikan Gak akan menyelesaikan apapun ya Ambal buruk mungkin malah ada ya Pada badan kita Pun misalnya disebut bahwa Ada efek positifnya Misalnya ya ada dampak baiknya Kadang kan oh asal minumnya sedikit Nanti hanya menghangatkan badan dan seterusnya Enggak, gak ada Gak usah Gak usah didekati Gak usah dicoba-coba juga ya Gak usah dicoba-coba gitu ya Karena dampak buruknya jauh lebih banyak Dampak buruknya Memang sih dalam proses pembuatannya Memang mempergunakan juga Ya pastilah kan Bahan-bahannya juga ada Buah-buahan Kan begitu ya Ada Ada kandungan lainnya Iya Tapi kan intinya Proses yang dilakukan Membuat Yang mau diekstrak itu kan Yang ditujuannya si alkoholnya itu Gitu Sehingga Pada saat kita mengkonsumsinya Ya dia akan memberikan Efeknya Tersebut Dan Jadi pokoknya ketika membuat itu Ya dalam proses yang teteh pelajar itu Ketika membuat itu Tujuannya itu memang bagaimana bisa menghasilkan Dan Ekstrak alkoholnya itu Dalam kadar yang Ya pokoknya Lebih murni itu Lebih bagus gitu ya Lebih bagus gitu ya Padahal kan dampaknya Jadi 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 kayaknya level itu level terbaik gitu Pada saat itu Ya makanya kan jadi Ya udah gak mesti Gak mesti dikonsumsi deh Udah ya Ya udah cukup disitu ya Justru yang semakin baik itu Justru jangan dikonsumsi Sekarang butuhnya level makin tinggi Ya iya dong Waduh Kamu gak usah tanya-tanya yang itu Gak gak masuk Masuk pikir Eh iya berarti gak usah dikonsumsi sama sekali Pengen taunya yang itu Iya maksudnya Ibrohnya Kamu sekarang Berarti yang lagi Yang masih-masih ini Udah 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 pernah di Apa namanya Dilewatin semuanya Masa itu gak dapet apa-apa juga Di ujungnya gitu Jadi udahlah gak perlu masuk gitu Ibaratnya Baru yang baru kepo-kepo Mungkin yang sekarang baru lihat Wah kayaknya cool kalau gitu Yang ngerasain Awalnya memang kayak diambilnya kebaikannya Kayak ini bisa mengangatkan tubuh Terus bisa bikin healing Apa segala macem Udah lah ya Itu malah Ya enggak lah Masa healing ke situ Efek burungnya malah lebih besar daripada itu Nah tapi ini yang Gak kalah menariknya adalah Ini di depan kita semua Ini ada buku Luar biasa nih Buat Ari sama Fanny Masya Allah Ini Teteh juga ternyata Nulis buku juga Ini mulai dari tahun berapa Teh? Hmm 2014 ya mungkin Kalau gak salah 2013 atau 2014 Oh berarti abis hijro itu Tahun pertama hijro Udah mulai Mencicil Menuliskan Emang Teteh tuh gak bisa diem ya Orangnya ya Jadi Sampai ada yang ke Amerika nih Kutuk Langit deh Itu polisi sama Imam Shamsi Ali Sama iya Sama Imam Shamsi Ali Sama Imam Shamsi Ali Masya Allah Ini yang pertama yang mana nih Teh? Gak ada di sini kalau yang pertama Kan udah 7 buku sebetulnya Yang pertama keduanya gak ada di sini Ini buku mungkin ketiga, empat, lima, tujuh Udah banyak ya Tujuh buku Ini ya tadi ya Rabbannya Aku Ingin Pulang Aku Ingin Pulang Sebetulnya isi buku-buku ini ya pasti Memoar ya Memoar perenungan Makanya yang ini sebuah kisah pergulatan batin Ini waktu batinnya masih bergulat dalam proses hijrah Ya ini sebuah kisah perenungan batin Ini Tafakurnya Ya Insya Allah ini masih ada satu buku lagi yang dalam proses Sebuah kisah penemuan batin Masya Allah Ini dakwah keliling dunia udah kemana aja tuh? Ya Masya Allah ya Kalau dari periode 2014 ketika Allah membuka pintu hijrah Sampai 2018 akhir ya 14, 15, 16, 17, 18 Udah seluruh dunia sih Ri Udah seluruh dunia Udah 21 negara Udah seluruh dunia Maksudnya udah seluruh benua Udah seluruh benua Udah Amerika, Australia, Eropa, Afrika Dan itu semua perjalanan dakwah Iya dakwah dan kemanusiaan Semuanya seluruhnya Kalau waktu dulu di dunia keartisan malah cuma tujuh negara kali Maksudnya yang di luar liburan ya Maksudnya di luar liburan ya Yang perjalanan yang Kasider ya Kasider kaitannya dengan karir gitu Tapi kalau selama Allah izinkan berdakwah Ya itu sekitar mungkin 21 negara Masya Allah Jadi kalau kita lihat ya Amerika, Kanada, Australia, New Zealand Sampai ke Tunis, ke Maroko Ke Turki Ke Swiss, ke Inggris, ke Jerman Masya Allah lah Masya Allah Masya Allah Ini ya Udah kita lihat ya Kesibukannya dulu di dunia entertainment seperti apa Terus ternyata di sini juga Di dunia dakwah juga sibuk juga Di dunia dakwah gitu kan Masya Allah Dan selalu Itu tetap bisa memberikan waktunya juga kepada ibu Masya Allah Ini yang aku juga Masya Allah Ini masih banyak banget nih pelajaran kita Iya bener Teteh tuh mau kemana-mana pasti inget Ibu di rumah gimana Ngerawat ibu Tapi jangan-jangan ya Karena ada beberapa yang kita undang ke sini juga Ternyata ada relate dari Pendidikan dasar orang tua Itu tetap pengaruh banget Dan jangan-jangan dari doa orang tua tersebut lah yang ikut Insya Allah Menjadi wasilah Ditariknya kembali gitu Jadi kadang-kadang Ya kita juga kan Pernah ada di momen gimana gitu Tapi tetap aja Alhamdulillah masih dikasih kesempatan Kesempatan Allah Ya kan doanya ibu gitu kan Orang-orang salih Masya Allah Kan Nabi SAW kan udah menyampaikan ya Bahwa hanya doa yang bisa merubah takdir Dan hanya sedekah yang bisa menolak bala Jadi pasti Kalau Nabi udah sampaikan seperti itu Ya apapun Semisal ya kita merasa bahwa hidup kita kok switching gitu ya Ada perubahan yang begitu besar dalam hidup kita Pasti ada part doa di sana Karena hanya doa yang bisa merubah takdir kan Kalau tadinya misalnya kita ada di dunia yang kita rasa saat ini Kok gue bisa ya switchnya sampe begini Misalnya kayak Fanny gitu ya Iya Jadi kalau kita merasa bener-bener Ada hidup yang bisa switch banget gitu Pasti ada part doa itu pasti Ya tentu ada orang tua Ada orang-orang salih Alim ulama kita Kalau doa kan gak pernah berdoa hanya untuk dirinya Pasti mendoakan umat Mendoakan umat Mendoakan umat Doa yang mana yang dijabah oleh Allah Makanya kenapa kita harus berdekatan dengan orang-orang salih Sedina Umar bin Khattab kan udah menyampaikan apapun yang menyakitimu Tinggalkanlah Walaupun sulit carilah orang-orang salih Dan berdiskusilah masalahmu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran Masya Allah Jadi ya Masya Allah ya kita pengen curhat pengen apa gitu Atau ya jangan cuma Kan kalau gaul itu kan suka Aduh pengen curhat deh yang penting hatiku bisa keluar gitu Ya enggak lah kan kita kalau dalam Islam udah diajar kan kita menyampaikan sesuatu itu Membicara sesuatu Hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran Karena maksud tujuannya kan menyampaikan itu Karena kita kepengen jalan kita tetap sesuai dengan Quran Bukan sekedar Kepengen hatiku lega Kalau kepengen hatiku lega ya zikir aja Iya bener ya Udah jelas kan Hanya dengan berzikir Maka hati akan tenang Akan tenang Ya itulah Masya Allah Kalau kita telah boleh ini kan kita jadi tahu ya Cara-caranya yang Allah kasih tahu Jadi apa-apa Nekpon Ustaz Tata ini bener gak sih kalau gini? Iya Kayaknya bisnis begini akati gini ini bener sih Takut salah gitu kan Iya Masya Allah Ya Tata juga denger Aris sama Feni Aduh Masya Allah hati-hati banget sekarang hidupnya Aduh Aduh Masih banyak salah-salah Masih banyak belajar Mata ini dari semua yang udah dilewatin semua Semua sekarang nih Walaupun ujian juga gak akan berhenti ya Iya kan tempatnya ujian dunia Apa yang terasa itu sekarang Rasanya Perbedaannya Ya kalau badannya mah sama ya Ini kan Fisiknya mah sama Iya fisiknya yang ini-ini juga ya Akalnya yang dipakai ini juga Yang membedakan tujuannya kali ya Iya kalau sekarang kan Ya bener-beneran Ferry sama Ani juga Eh sama Apa Ari juga Kemudian semua yang menyaksikan juga Ya sudah Udah mengerti tujuan kita apa Tujuan kita kan cuma Allah dan Rasulnya Itu aja Tujuan kita kan ingin ketemu sama Allah Dan Allah udah berjanji Barang siapa yang merindukan Allah Ingin bertemu Allah Harinya pasti akan tiba Ya Allah Allah udah janji Jadi Allah gak akan mengingkari janjinya Kita yang mesti jaga tujuan kita Allah Jadi Kalau tujuannya Allah Whatever happen in the journey to Allah Buat kita worth saja Worth Karena tujuannya Allah Jadi Allah mengambil apapun dari kita Ya udah gak apa-apa Mudah-mudahan dengan diambil aku ketemu Allah Allah Menambahkan nih sesuatu kepada kita Kita langsung minta tolong Ya Allah Jangan sampai apa yang kau tambahkan ini Membuat aku jadi lupa Kepadamu Karena kita udah tahu tujuannya apa Jadi Overall dari semua journey ini ya Akhirnya Muaranya adalah Ya memang hidup ini Tujuannya cuma Allah aja Dan dengan tujuan Allah itu Insya Allah Mudah-mudahan Kita lebih kuat ya Lebih Sabar ya Lebih tabah Lebih tegar Dalam segala kehilangan Dalam segala Kepemilikan Dalam segala Ups and down-nya kehidupan Ya Ada yang diambil Ada yang ditambahkan Ya kayak tadi Allah kasih teteh Bisa berda'wah 2014 sampai 2018 21 negara 32 provinsi ya Seluruh wilayah udah dijelajahi Betul-betul bawa misi da'wah Misi kemanusiaan Tapi kadar Allah Di akhir 2018 Orang tua teteh Dua-duanya sakit keras Tetehnya juga Sakit beruntun gitu ya Sehingga Ya Sama sekali Dari 2019 Sampai hari ini 2019 2021 Sampai hari ini Gak pernah safar Tentu-tentu harus mengutamakan Menjaga orang tua Merawat orang tua Jadi Tapi kalau Karena insya Allah lagi-lagi Karena kita selalu berpegang kepada Al-Quran Kemudian kan kita jadi tahu Bahwa Merawat orang tua Menjaga orang tua Itu kan juga jihad Da'wah Itu jihad Kemanusiaan mengurusi umat Islam itu jihad Jadi artinya kan Gak ada yang hilang Walaupun rasanya Gak kemana-mana lagi gitu Walaupun rasanya Gak bisa lagi nyampaikan kepada umat Di berbagai belahan dunia Walaupun rasanya Gak bisa lagi bawa misi-misi kemanusiaan secara langsung ya Ketemu saudara-saudara kita Bersentuhan langsung Kan kalau mau diikuti Yang namanya rasa Itu rasanya ada yang hilang kan gitu Tapi kan gak boleh Karena tidak ada yang hilang Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Hadis Merawat orang tua Misal ya Ini sebagai contoh saja gitu ya Yang teteh alami Merawat orang tua Sehingga membuat kita Tidak lagi bisa Sebebas sebelumnya Misalnya ya Di dalam Bahkan melakukan dakwah Yang juga itu Sebuah ibadah yang tertinggi Di muka bumi ini ya Rasanya Tidak ada kehilangan apa-apa Karena dengan berpegang pada Al-Quran dan Hadis Kita langsung sadar Ini juga jihad Sama nilainya gitu Nah ini sebetulnya yang insya Allah Kita mesti terapkan Di dalam Sisa umur kita ya Bahwa Kepada Allah kita Selalu khusnuzon Dalam hidup ini Kita selalu berpegang pada Al-Quran dan Hadis Dan kita selalu mencari Apa nih maksudnya Allah kirimkan ini Apa nih nilainya dihadapan Allah Insya Allah Ini sepertinya mudah-mudahan Teman-teman ya Kita dapat Banyak sekali pelajaran yang Bisa di-share sama teman-teman semuanya Kalau merasa ini bermanfaat Mau silahkan di-share Tapi penasaran aku ya Teteh ini Ibu lagi Orang tua yang doain Teteh kemana-mana Kembali lagi Ke ibu lagi Teh ini terakhir teh Misalnya Ibu menyaksikan tayangan ini Di Di seberang sana gitu Apa Teteh akan Bilang ke ibu Masya Allah Misalnya di kamera ini Ibunya Teteh lagi nonton gitu misalnya Nama Bapak Bapak kan Ayah kan udah gak ada ya Allah beri teteh kesempatan untuk merawat Mengurus ayah sampai Akhirnya betul-betul Diperlukan teteh ya Alhamdulillah Kesempatan luar biasa dari Allah gitu ya Allah mengambil peluang-peluang dakwah Teteh yang kemana-mana itu Ya menggantikannya dengan hadiah yang luar biasa ya Menggantikannya dengan hadiah Bisa mengurusi, mendampingi Betul-betul mengurusi ayah dengan tangan teteh ya Mengurusi mama Ya khususnya ayah sampai detik terakhirnya Bisa betul-betul ada di samping ayah Bisa menghantarkan ayah Sampai dengan menghatamkan Quran gitu ya Jadi ya Masya Allah ya Rezeki itu gak bisa dihitung Buka sama sekali buka materi ya Tapi peluang-peluang luar biasa yang Allah berikan dalam keimanan kita Ya kalau Kalau ayah masih ada gitu Pasti teteh selalu ingin meminta maaf ya Kepada orang tua atas semua Waktu yang pernah Teteh habiskan ya dengan Dengan tidak berada bersama mereka begitu ya Untuk hal-hal yang sangat duniawi Walaupun pada masa itu Apapun yang teteh dapatkan gitu Dari kerja keras duniawi itu Ya insya Allah teteh berusaha Pengen bisa menyenangkan Kedua orang tua ya Tapi ternyata Ketika masa-masa ayah dengan mama Sudah sakit berat ya Ya disitu teteh merasakan Yang mereka butuh itu adalah Waktu Kasih sayang ya Kebersamaan Selalu yang diucapkan Dari kata-katanya itu adalah Hmm Jangan tinggalin ayah ya gitu Ketika sudah sakit ya Nggak bisa apa-apa Jangan tinggalin ayah gitu Disini aja gitu Disini aja Begitu juga mama ya Dalam kondisi sekarang ini Sudah Sakit Selalu menyampaikan Nggak bisa sendiri gitu rasanya Oleh sebab itu ya Pergi-pergi keluar seperti ini ya Buat teteh Betul-betul sesuatu yang harus Diaturkan gitu Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai orang tua Merasa sendiri gitu Terlalu lama ya Mau sampaikan aja sama mama Ya maafkan Aku ya Mudah-mudahan mama ikhlas rito Memaafkan Untuk semua waktu-waktu yang hilang Semoga Allah memberi kesempatan ya Di sisa-sisa umur mama Di sisa-sisa umur teteh Insyaallah Bisa menghabiskan waktu Bersama-sama Dan semoga Ya Kak Arif Feni kan mungkin podcastnya juga banyak ya Yang menyaksikan Tentu teteh harus Meminta maaf juga kepada umat ya Kepada jamaah Yang bertahun-tahun ini sering sekali Banyak ditolak Teteh nggak bisa datang Nggak bisa hadir Nggak bisa kepergian Kadang-kadang susah menjelaskannya Karena memang Ada prioritas Besar ya yang harus Teteh dahulukan ya Sebagai amanah dari Allah Yaitu orang tua Betul-betul Berusaha supaya Ya mama nggak merasa sendiri Nggak merasa ditinggal Walaupun untuk itu tentu Teteh jadi nggak bisa banyak lagi kemana-mana Mudah-mudahan dengan kehadiran secara online ya Dengan berbagai program Dakwah Yang juga Berusaha teteh dengan tim ya Di ayasan untuk mengerjakannya Semoga bisa menggantikan ya Kehadiran-kehadiran teteh yang bertahun-tahun Pernah sangat Intensif ya Bersama umat Di berbagai belahan dunia Dan juga di Indonesia Ya insyaallah Semuanya untuk Allah Semoga Ikhtiar Merawat Mama di hari-hari akhirnya ini Juga Menyenangkan Allah Semuanya buat Allah Mudah-mudahan bisa ketemu Allah Lewat Apa yang kita semua ikhtiarkan Khususnya kepada orang tua Ridho Allah Fia ridho walidain Ridho nya Allah Ada pada ridho orang tua Mungkin itu aja Masya Allah Salam buat mama yaitu Insyaallah Insyaallah Amin Udah ini Teteh bener-bener nih Waktu podcast kita Kita ini Berasanya tuh ya Allah Cepet banget nih Aduh malah kepanjangan nih Baru ini Nggak berasa Mengenai berbagai hal Dan terima kasih Teteh waktunya untuk usaha adik Teteh yang terima kasih Disini bener-bener ngobrol Kayak Ngobrol aja Jadi minta maaf kalo kesana kesini Aduh Aduh Kan kita biar Biar the whole picture bisa Bener-bener ngerasain Kita kan kayak Bener-bener denger Di kehidupannya ya Walaupun kita Kita jadi ngebayangin bener Masa itu Jadi Teteh cerita Kita sambil Di era itu Masa itu Kemana gitu Aduh Masya Allah Jadi bayangin Gerhana dulu Insya Allah Gimana Bener itu Waduh Masya Allah Sekarang lagi jadah kemulahair Atas waktunya Atas semuanya Masya Allah Kita semuanya Masya Allah Kemudian Ari, Fanny Insya Allah dijaga Allah Amin Diluruskan terus jalannya Insya Allah Insya Allah Semua kebaikan dari Allah Untuk Ari, untuk Fanny Bisa dipergunakan lagi Untuk kebaikan agama Allah Amin Kebaikan umat Bisa terus saling tolong Amin Amin Dari mulai dunia Sampai insya Allah Nanti kumpul lagi di syurga ya Amin Amin Masya Allah Amin 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 Kita mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Ya Teh Caka ada yang ga berkenan Juga mohon maaf Maaf Teh Apalagi petanyaan-petanya yang tadi Yang aneh aneh itu Gapista Saya suka kemana-mana Adi ya Ya udah, kalau gitu kita pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati